Halo viewers, tahukah kalian bahwa sembuh dari COVID-19 kini tak harus 2 kali negatif tes PCR? Jika sebelumnya pasien COVID-19 saat dinyatakan sembuh setelah mendapatkan 2 kali hasil negatif dari tes real-time polymerase reactions atau yang lebih kita kenal dengan RT-PCR. Nah, kini seseorang yang dinyatakan positif COVID-19 tidak perlu untuk mendapatkan 2 kali hasil negatif untuk bisa dikatakan sembuh dari COVID-19. Penasaran gimana penjelasannya? Hal tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan yakni Bapak Terawan Agus Putrento tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 yang ditandatangani pada Senin 13 Juli 2020. Namun, semua pasien COVID-19 tentunya masih perlu menjalani isolasi sebelum dapat dinyatakan sembuh. Pasien bergejala berat ataupun klinis dinyatakan selesai isolasi bila mendapat 1 kali hasil tes negatif dari RT-PCR. Nah, bagaimana pendapat WHO mengenai hal tersebut? Keputusan Menteri Kesehatan yakni Bapak Terawan Agus Putrento tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 yang ditandatangani pada Senin 13 Juli lalu sudah sesuai dengan definisi terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Hal tersebut dilansir dari situs resmi WHO pada tanggal 17 Juni 2020 mengenai seorang pasien yang telah sembuh dari gejala COVID-19 bisa saja mendapatkan hasil positif dari tes RT-PCR untuk beberapa pekan. Menurut rekomendasi pada 12 Januari 2020 lalu, WHO memang merekomendasikan agar kesembuhan seseorang pasien perlu dikonfirmasi lewat 2 kali hasil negatif tes RT-PCR dalam kurung waktu 24 jam. Namun lebih lanjut bahwa WHO kemudian menyampaikan rekomendasi baru pada tanggal 27 Mei 2020. Isinya menyebutkan bahwa seorang pasien bisa diperbolehkan menyudahi masa isolasinya apabila sudah menjalani 10 hari isolasi, ditambah dengan 3 hari tanpa gejala COVID-19. Untuk pasien tanpa gejala, isolasi harus dilakukan selama 10 hari, usai mendapatkan hasil positif COVID-19. Hal ini juga menarik perhatian dari para pakar, seperti halnya epidemiologi Universitas Gajah Mada yakni Riris Andono Ahmad yang menjelaskan bahwa periode penularan virus corona secara umum adalah 2 hari sebelum gejala, hingga 10 hari setelah gejala. Namun di sisi lain, tes RT-PCR bisa menunjukkan hasil positif hingga lebih dari 1 bulan. Masyarakat tak perlu khawatir dengan hasil positif pasien COVID-19 yang sudah sembuh, karena virus yang terdeteksi itu sudah tidak bisa menularakan penyakit. RT-PCR masih mampu meneteksi bagian tubuh virus corona yakni fragment RNA yang tercacar di dalam tubuh manusia. Namun itu hanya bagian tubuh virus tidak bisa menularakan penyakit. Nah lebih lanjut, epidemiologi Universitas Air Langga yakni Laura Navika Yamani yang menilai definisi sembuh dari COVID-19 termuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Bapak Terawan pada 13 Juli itu sudah sesuai dengan penjelasan WHO. Soal virus yang masih terdeteksi di RT-PCR itu tidak perlu lagi dikhawatirkan. Nah viewers, semoga informasi yang kami berikan pada hari ini bermanfaat dan see you on the next video. Terima kasih telah menonton!